Pasti semua kita itu berharap tahun 2022 jauh lebih baik daripada tahun 2021. Saudara, beberapa saat yang lalu saya mendengarkan satu hamba Tuhan bercerita mengenai tahun 2022. Dan tidak kebetulan beberapa hamba Tuhan belakangan ini saya menangkap dari mereka. Mereka mendapatkan satu mesej yang hampir mirip semuanya yang intinya mereka memberikan sebuah pesan untuk tahun 2022 akan menjadi sesuatu tahun yang lebih dasyat. Namun ada satu hamba Tuhan ini beberapa saat yang lalu saya mendengarkan dia punya mesej. Bukan ilmu cocok logi tapi saya sempat membandingkan dengan mesej-mesej yang lain dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia berkata begini saudara, tahun 2022 ya saya percaya ini mungkin beberapa orang berkata ini si ilmu cocok logi. Tetapi saya mengambil arti positifnya ya. Nah dia berkata begini saudara, tahun 2022 itu kalau dilihat dari huruf Ibrani, angka 20 itu berbicara tentang angka 20 di dalam huruf Ibrani itu adalah open hand. Open hand. Jadi tangan yang terbuka. Sedangkan angka 22 itu kalau dilihat dari tulisan Ibrani itu berarti chaos. Nah lalu dia tuh sempat berkata begini bahwa apa arti open hand itu? Open hand itu mempunyai arti provision, penyediaan, blessing, tangan Tuhan nih seperti tangan Tuhan yang terbuka itu blessing yang abundantly. Terus kemudian kalau digabungkan 2022 kalau dirumuskan adalah begini, penyediaan Tuhan di tengah chaos. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah chaos, provision abundantly in the midst of chaos. Beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya pernah share di BMC bahwa yang saya dapat secara pribadi tahun 2022 adalah tahun seperti memasuki perjalanan di Padanggurun. Saya masih ingat itu bahwa saya menerangkan kepada saudara di BMC Padanggurun itu seperti apa, banyak ranjo-ranjo yang tidak terlihat, kita mungkin akan melihat ketemu dengan ular beludak dan sebagainya. Tetapi yang amazing di Padanggurun itu justru banyak demonstrasi mujizat Tuhan, banyak demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan. Di Padanggurun itulah betapa banyak orang Israel itu sampai dituliskan kasut mereka tidak pernah rusak, pakaian yang mereka perkenakan pun tidak pernah rusak, padahal itu tidak masuk akal. Di tengah Padanggurun itu juga kita bisa melihat bahwa banyak story di perjanjian lama, terutama di kitab keluaran maupun ulangan perjalanan orang Israel di Padanggurun, kita bisa menyaksikan bahwa hanya satu kali saja diceritakan bahwa mereka mengalami digigit oleh ular beludak. Padahal Padanggurun itu adalah rumahnya ular beludak. Saya pernah sharing ular beludak itu sulit untuk diidentifikasi karena mereka suka sekali bersembunyi di bawah pasir. Dan ketika malam hari ketika cuaca sedang dingin mereka baru keluar dan ketika siang mereka akan bersembunyi di bawah pasir. Nah yang mengerikan bahwa ketika malam mereka keluar itu di Padanggurun itu gelap sekali. Tetapi kita bisa tahu dari kisah perjanjian lama bahwa selama 40 tahun orang Israel itu di bawah perlindungan dan di bawah tuntunan tiang awan dan tiang api. Sehingga ketika tiang api menjaga mereka pada waktu malam, bukan hanya memberikan penerangan tetapi sekaligus untuk mengusir ular. Sehingga ular-ular itu tidak akan mendekat kepada orang Israel. Jadi sebetulnya selama orang Israel melakukan perjalanan di tengah chaos, saya bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Belum lagi kita mendengar cerita bagaimana Tuhan itu menyediakan makanan buat mereka. Dan ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan tinggal membalik, bergerak ke satu arah, dibalikkan Tuhan sekonyong-konyong dengan mendadak, dibalikkan sehingga membuat burung-burung puyuh itu dipaksa terbalik, seperti didorong terbalik. Dan mengakibatkan burung-burung puyuh itu berjatuhan banyak sekali di perkeman orang Israel. Yang membuat orang Israel itu hujan burung puyuh, panenan hurung puyuh. Itu cara-cara supranatural bagaimana Tuhan itu bisa memberikan penyediaan. Sekalipun angin misalnya bertiup ke arah utara, Tuhan bisa membalikkan arah angin, memaksa dengan paksa. Dan ancaman ceritanya itu memaksa sehingga burung puyuh itu berjatuhan di perkeman orang Israel. Sudara kalau kita mengamati cerita itu lebih jelit, sebetulnya di Padanggurun apa cuma orang Israel saja yang membuat perkeman? Tidak Bapak Ibu. Di Bilangan 21 itu ada diceritakan bahwa ketika mereka sampai di daerah Edom, itu masih merupakan Padanggurun. Jadi Edom, bangsa Edom itu juga bangsa yang tinggal di Padanggurun Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa kalau kita membaca cerita bagaimana Tuhan itu membalikkan arah angin, sehingga burung puyuh itu berjatuhan di perkeman orang Israel, sangat menariknya adalah begini, burung puyuhnya cuma jatuh di perkeman orang Israel, tidak jatuh di perkeman yang lain-lain. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang eksklusif Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca kisah Padanggurun itu amazing, begitu banyak demonstrasi keajaiban Tuhan. Saya percaya bahwa tahun 2022 itu akan menjadi tahun yang luar biasa bagus, tahun yang luar biasa baik. Di tengah chaos saya melihat seperti memang perjalanan kita seperti Padanggurun yang kita itu tidak tahu ranjau-ranjau apa yang kita hadapin. Tiba-tiba kita pikir dengan adanya vaksin sudah membaik, tiba-tiba berubah lagi. Tiba-tiba kita pikir sudah lockdown selesai, tiba-tiba dalam waktu beberapa minggu berubah lagi peraturan government, berubah lagi polisinya. Tiba-tiba muncul kebijaksanaan yang baru. Saya cuma mau katakan begini, itu seperti perjalanan Padanggurun. Ilustrasi saya seperti perjalanan jet coaster ya. Kita tidak tahu tiba-tiba jedek seperti itu. Tiba-tiba Tuhan seperti yang mengemudikan kendaraan itu tiba-tiba banting setir. Kita kaget, kita lukok kayak seperti ini. Tetapi saya pernah sharing bahwa Tuhan itu walaupun banting setir tiba-tiba selalu ada pemeliharaan dan perlindungan eksklusif buat anak-anaknya. Jadi kalaupun dia banting setir, itu dia bukan Tuhan itu tanpa perhitungan. Jadi walaupun kita mungkin sedang lagi minum di tengah kita kendaraan, jalan, kita lagi minum tiba-tiba Tuhan itu banting setir, minuman kita tumpah, tetapi itu tidak akan sampai mencelakakan kita. Artinya Tuhan itu masih di kontrol dalam apapun yang akan terjadi tahun 2022. Nah yang amazing itu begini, bahwa sekalipun sistem dunia itu berbicara seperti apa, Tuhan katakan mengenai perjalanan di Padanggurun bahwa Tuhan masih di kontrol di bawah sistem semua. Kalaupun tahun 2022 keadaan masih akan seperti ini, kita up, down, up, down, lockdown, buka, lockdown lagi, buka lagi, normal, COVID lagi, seperti normal, zero, muncul lagi. Kita seperti orang yang di PHP terus ya. Tapi saya mau bilang sama Bapak, Ibu, Saudara semuanya bahwa sistem dunia mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya mungkin ekonomi belum bisa sembuh total, keadaan ekonomi masih juga mengalami struggle. Tapi saya mau katakan begini, perjalanan di Padanggurun itu amazingnya itu begini bahwa, kalaupun kita akan mengalami perjalanan Padanggurun sistem ekonomi lagi struggle, dengarkan baik-baik. Kalaupun sistem ekonomi sedang krisis, mau krismon, mau lesu, Tuhan itu bisa mengirimkan burung puyuh di perkeman orang Israel, padahal arah angin ke utara Tuhan bisa membalikkan ke selatan untuk kita. Itu yang saya bilang, kita hidup di dunia, tetapi kita tidak diikat oleh hukum dunia, kita memang tinggal di atas dunia, tetapi kita anak-anak kerajaan, kita bukan terkontrol dan diikat oleh hukum dunia. Karena Tuhan katakan kita dipindahkan dari kerajaan dunia kepada kerajaan surga. Itu bukan berbicara tentang menghidupi firman saja, itu bukan berbicara tentang bagaimana hidup dalam kebenaran, tapi itu juga termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah blessing, masalah pekerjaan. Kita tidak diikat, tidak ditaklukkan oleh hukum dunia. Kita ikut kepada hukum kerajaan surga. Dan hukum kerajaan surga tidak pernah ada krismon. Amin. Di kerajaan surga Anda tidak akan temukan yang namanya krismon. Di kerajaan surga Anda tidak akan menemukan yang inflasi, devaluasi, whatever istilahnya. Itulah perjalanan padangkurun yang akan terjadi tahun 2022. Dan selama dua tahun ini, saya melihat bahwa memang kita ada in the dark place. Saya katakan bahwa tahun 2021 dari tahun 2020, dua tahun ini betul-betul seperti tahun in the dark place. Tahun di mana kita itu mengalami tempat yang tidak enak. Banyak hal-hal yang di luar harapan. Semua mimpi bubar. Semua perencanaan berantakan. Tetapi saya mau mengajak pada kesempatan hari ini, untuk kita itu melihat. Karena seringkali harapan kita itu gini, pasti itu tidak salah bahwa tahun 2022 akan jauh lebih baik. Tetapi saya berharap kita meninggalkan tahun 2021 sekarang ini sudah dengan optimisme, dengan iman. Dengan iman apa? Dengan iman begini. Dengarkan baik-baik. This is the message that I received. Something good is coming from this. Something good is coming from 2021. So 2022, we will just have to receive it. Something good is coming from 2021. Walaupun 2021 is not the good year for us. Bukan tahun terbaik. Tetapi saya mau satu hari sebelum kita betul-betul meninggalkan tahun ini. Kita akan sudah punya mental yang berkata, something good is coming from 2021. So, getting into 2022, I will just have to receive it. I will just have to receive it. Aku akan telah menerimanya. Amin, Bapak, Ibu. Kita akan melihat. Saya berdoa mental kita pada hari ini adalah something good akan datang. Something good, bukan akan datang. Something good sedang berjalan dari 2021 ini. Kenapa saya bilang begitu? Saya akan tunjukkan pada Bapak, Ibu. Tuhan berkata begini. Selama ini, tanpa sadar kita berkata begini. Oke deh, tahun 2021 tahun yang susah. Oke. Saya berharap tahun 2022 akan jauh lebih baik. Saya berharap akan banyak mujizat tahun 2022. Saya berharap pada tahun baru saya akan melihat jalan baru terbuka. Saya berdoa bukan itu mental kita. Tapi saya berdoa hari ini juga. Mental kita adalah begini. sesuatu yang bagus sekali sedang terjadi tahun 2021. Sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus sekali keluar dari tahun 2021. Dan kita bawa semakin besar di tahun 2022. Amin. Mari saya ajak kita melihat Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Sudara, seperti saya bilang bahwa tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang tidak kita harapkan. It's not the best year that we have expected. Bukan tahun terbaik seperti yang kita bayangkan. Dua tahun ini. Kita datang kepada tempat yang, kepada keadaan yang kita tidak suka. Kita tidak pernah menunggu keadaannya akan seperti ini dua tahun ini. It's like a dark place. Seperti tempat yang gelap yang kita sudah datangin dua tahun ini. Tapi saya mau kita punya optimis yang lain hari ini. Kita lihat yuk. Ada tiga tempat yang kita miss di kisah kelahiran Yesus. Di perjanjian baru di Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudia pada zaman Herodes. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Tiga orang majus datang ke Yerusalem. Tempat yang pertama adalah Bethlehem. Karena Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem lokasinya sekitar 5 mil dari Yerusalem. 5 mil dari Yerusalem. Sudara orang itu orang majus adalah orang yang pintar. Mereka disebutkan sebagai the wise man. Orang yang sangat bijak. Mereka bukan hanya kaya. Mereka bukan hanya punya power. Tetapi mereka adalah orang-orang yang very smart. Bukan smart secara education saja. Bukan smart secara knowledge. Tapi mereka betul-betul seperti memiliki disening. Disening spirit roh yang bisa membedakan. Apa yang akan terjadi ke depan. Jadi mereka bukan orang main-main. Tetapi perhatikan. Mereka tahu. Ada kabar. Mereka tahu. Mereka dapat insight. Mereka dapat pewahyuan. Mereka dapat instinct. Apapun itu namanya. Bahwa juru selamat itu akan datang. Nah perhatikan. Nah perhatikan. Ketika mereka mendapatkan itu. Mereka expect. This will be the good news. Berita tentang juru selamat akan datang merupakan kabar baik. Dan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Kenapa mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat ibadah. Yerusalem tempat baik Allah. Yerusalem adalah center of everything. Yerusalem adalah kota Tuhan. Yerusalem adalah kota yang diberkati. Mereka berpikir bahwa juru selamat pasti akan hadir di Yerusalem. Mereka berpikir bahwa juru selamat dunia itu tidak mungkin di Bethlehem. Bahkan kata Bethlehem pun tidak pernah muncul di pikiran mereka. Karena mereka berpikir juru selamat itu cocoknya lahirnya di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota Tuhan. Perhatikan. Dua tahun ini sama seperti orang majus walaupun kita bukan orang wise. Kita selalu berpikir bahwa tahun depan akan menjadi bagus. Kita mengekspek, kita berharap hal-hal ajaib akan terjadi di hidup kita. Kita ekspek kita akan punya dream tercapai dan sebagainya. Saya bilang itu harus. Dan itu sama sekali tidak salah. Tetapi saudara, seringkali apa yang kita ekspek itu terjadi berbeda dengan apa yang kenyataan yang kita terima di depan. Sama seperti orang-orang majus. Mereka berharapnya Yerusalem. Tidak pernah muncul di otak mereka. Bahwa juru selamat itu di Bethlehem. Dua tahun ini tidak pernah muncul di pikiran kita. Bahwa kita akan masuk ke kondisi seperti ini. Dark places. Covid. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan? Dua tahun kita akan mengalami dalam sejarah hidup kita kayak gini. Nanti mungkin kita akan cerita sama anak cucu kita. Mungkin bahkan cicit ya. Karena cucu kita mungkin sempat ngalamin. Tapi cicit. Mungkin kita akan cerita ke mereka. Kamu tahu nggak? Ada masa di mana kita tuh ngalamin seperti ini. Nggak pernah terfikir dalam bayangan saya. Bayangan saya adalah Yerusalem. Bayangan saya adalah tahun 2022. Wah saya akan melihat mujizat begini, begini, begini. Itu harus. Tetapi saya mau mempersiapkan saudara dan saya semuanya untuk sebelum masuk 2022 dengan ekspektasi seperti itu. Kita juga menyiapkan dengan mental yang lain. Perhatikan. Mereka ekspek. Itu yang pertama. Kita lihat Matius pasal 2, ayat yang kelima belas. Kita lihat dari ayat lima belas ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ini keluarga kudus. Kita tahu ceritanya, saya nggak perlu ulang. Mereka lari menyingkir ke Mesir. Dan mereka tinggal di Mesir selama beberapa tahun. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi dari Mesir. Kupanggil anakku. Tempat yang kedua adalah Mesir. Oke ya. Tempat yang kedua adalah Mesir. Sebelum saya lebih jauh, tempat yang ketiga. Kita lihat ayat 23. Tempat yang ketiga adalah ayat 23 dari pasal 2. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, tiga tempat yang kita nggak pernah expose untuk di-compare. Yang merupakan tiga tempat penting dalam sejarah kelahiran Yesus. Dalam sejarah kehidupan Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus sempat mengalami masa-masa toddler di Mesir. Dan Yesus dibesarkan di Nazaret. Tiga tempat. Yesus lahir di Bethlehem. Masa kecil Yesus di Mesir. Dan Yesus dibesarkan di Nazaret. Seperti saya bilang, tidak pernah kita mengekspek orang Majus Juru Selamat itu datang di Bethlehem. Mereka berpikir itu harusnya Yerusalem. Bethlehem itu kota yang terlalu kecil. Bahkan di GPS itu nggak muncul. Bethlehem itu terlalu kurang populer. Terlalu kecil untuk menampung dan menyambut kelahiran Juru Selamat Dunia. Cocoknya itu Yerusalem. Tetapi ternyata Yesus lahir di situ. Nah kita lihat tentang Mesir. Mesir, orang kalau mendengar, kita kalau belajar tentang Alkitab mengenai Mesir. Mesir itu selalu gambaran tentang tempat yang evil, yang jahat. Kalau kita dengar kata Mesir, maka yang kita ingat adalah 400 tahun perbudakan orang Israel. Betul saudara? Mesir itu tempat perbudakan. Mesir itu tempat banyak kelemik. Penyembahan berhala. Kita tahu tentang Dewa Kematian, Osiris, dan sebagainya. Mesir itu tempat yang scary. Yang menakutkan. Mesir itu adalah tempat adultery. Penyembahan berhala juga. Dan persinahan. Tidak ada sesuatu yang bagus yang kita bayangkan tentang Mesir. Semua memori yang jelek, itu yang dihasilkan dari Mesir. Betul Bapak Ibu? Bagi orang Israel sendiri, memori tentang Mesir bukan memori yang manis. Memori yang buruk, Sunara. Tetapi Alkitab justru luar biasanya begini. Dari Mesir, ku panggil anakku. Wow. Bapak memanggil Yesus dari Mesir. Dari tempat yang evil. Dari tempat yang gelap. Dari tempat yang kurang punya reputasi bagus. Perhatikan Bapak Ibu. Ini Mesir. Bagaimana dengan Nazaret? Sudara Maria berasal dari Nazaret. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, Anda akan dibawa ke Nazaret. Ke rumah Maria. Sudara, Anda tahu bahwa pada perjanjian lama, dalam zaman dulu. Sebetulnya Nazaret itu merupakan tempat yang kurang bagus reputasinya. Saya pernah sharing mengenai Nazaret bahwa setiap kali orang-orang Romawi, tentara-tentara, kalau mereka berlibur, mereka berliburnya ke Nazaret. Ada apakah di Nazaret, Bapak Ibu, dapat perempuan? Cari perempuan. Nah, tentara Romawi, itu kalau mereka berlibur, mereka berlibur ke Nazaret. Makanya Anda bayangkan ketika Maria pada umur 15 tahun didatangi malekat, dan malekat berkata, kamu akan hamil oleh roh kudus. Anda bisa bayangkan pressure yang dihadapi oleh Maria. Maria datang dari Nazaret. Siapakah yang bisa percaya bahwa dia lahir oleh roh kudus? Gosip akan bermunculan bahwa dia lahir, dia punya anak, dengan tentara Romawi. Cap perempuan nakal sangat-sangat-sangat mungkin diterima oleh Maria. Makanya, saudara, kenapa Nazaret bukan tempat yang bagus reputasinya? Kita lihat, Yohanes pasal 1. Kita bisa baca di sini Yohanes pasal 1, ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, dan oleh para nabi yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Perhatikan ayat 46. Ayat 46 kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak Ibu, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Berarti reputasi kota ini, daerah ini sudah buruk di mata orang. Perhatikan, Yesus lahir di Bethlehem, daerah kecil yang tidak masuk hitungan. Yesus dipanggil dari Mesir, kota yang gelap, kota yang punya reputasi buruk, dan luar biasanya Yesus dibesarkan dari Nazaret. Wow. Semua adalah tempat-tempat yang tidak diharapkan. Semua adalah tempat-tempat yang buruk. Saya mau ajak saudara, saya berdoa supaya mata kita terbuka pada hari ini. 2020 dan 2021 is unexpected year. Setuju Bapak Ibu. Tahun banyak struggle. Tahun yang seram. Tahun banyak air mata. Berapa banyak dari kenalan-kenalan kita dua tahun ini kehilangan anggota keluarga mereka. Berapa banyak anggota-anggota keluarga kita ini kehilangan entah orang tua atau sanak saudara mereka. bahkan tidak sedikit dari kita juga yang kehilangan rekan-rekan pelayanan kita dua tahun ini. Di usia mereka yang boleh dibilang masih belum tua. Ini merupakan dua tahun yang yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Tapi saya mau kita meninggalkan tahun 2021 bukan cuma dengan ekspektasi oke mudah-mudahan 2022 ada mujizat. Mudah-mudahan 2022 ada keajaiban. Saya tidak mau kita memodali hanya sedangkali itu. Saya mau kita memodali bisa melihat pewahyuan yang tersingkap di sini. Perhatikan kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem. Kenapa bukan di Jerusalem. Kita tahu ceritanya karena di Jerusalem saudara. Herodes mau bunuh Yesus. Herodes mau bunuh semua anak-anak yang dia curigai sebagai juru selamat. Yesus harus lahir di Bethlehem. Karena Bapak sedang menjagai dan melindungi Yesus dari tangan Herodes dan antek-anteknya. Bethlehem lima mil dari Jerusalem. Bukan tempat yang jarak yang pendek apalagi kalau ditempu jalan kaki. Keluarga Kudus Maria dan Yosef tidak pernah ingin ke Bethlehem. Mereka tidak pernah mau ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem bukan karena di Bethlehem ada hotel yang bagus. Mereka ke Bethlehem bukan karena di Bethlehem ada rumah sakit yang paling hebat untuk melahirkan. Mereka ke Bethlehem bukan karena banyak sanak keluarga yang bisa bantu mereka. Mereka ke Bethlehem bukan karena kondisi yang bagus. Mereka ke Bethlehem karena terpaksa gara-gara Kaisar Agustus mengambil keputusan untuk membuat sensus. Kenapa Kaisar Agustus membuat sensus dadaan sebetulnya sederhana untuk meningkatkan pajak. Mereka ke Bethlehem karena peraturan government yang sedemikian. Yang memaksa mereka harus datang ke Bethlehem. Mereka mengalami serangkaian kondisi yang tidak mudah, tidak menemukan tempat menginapan. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka terpaksa oleh karena peraturan pemerintah. Tapi percayakah saudara bahwa peraturan pemerintah pun Tuhan izinkan karena Tuhan sedang planning sesuatu. Amin. Mau peraturan pemerintah untuk lockdown maupun peraturan pemerintah untuk memaksa untuk vaksin, whatever, dan sebagainya. percayakah Anda bahwa pemerintah pun tetap ada di bawah kendali Tuhan. Amin. Mereka dipaksa ke Bethlehem. Saudara dan saya dipaksa dalam kondisi seperti ini. Bukan kita mau. Ingat. Tetapi ketika mereka dipaksa ke Bethlehem, sedang menjagai, sedang menjagai, Yesus dibinasakan. oleh Herodes. Saya tidak bisa bilang sama keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID. Apa sesuatu yang baik yang datang dari itu? Saya cuma mau mengajak kita melihat dengan pola pikir yang lain. Karena kita juga tidak bisa melihat itu kan selama ini. Orang maju juga tidak bisa melihat bahwa Bethlehem itu itu tempat yang baik yang dipilih Bapak untuk mengutus Yesus ke bumi. Mesir. Mesir seperti yang saya bilang tempat yang buruk kan. Tapi mari saya ajak lihat keluaran 12 ayat 36. Keluaran 12 ayat 36. dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. dalam bahasa lain mereka itu mengalahkan orang Mesir. Perhatikan. Mesir yang kita bilang tempat perbudakan. Tempat banyak persinahan. Tempat banyak penyembahan beranah. Tempat yang bobrok lah. Tempat yang bukan image bagus lah. Tetapi orang Israel itu justru kaya dari Mesir. dengarkan baik-baik. Mereka keluar dari Mesir jangan Anda gambarkan. Sudara ada sebuah film lama sekali tentang Exodus. Jadi dalam film ini dikasih lihat orang-orang Mesir yang keluar orang Israel yang keluar dari Mesir itu lelah bongkok tua ada yang bawa tongkat terus kemudian bajunya compang-camping karena baju bajunya budak itu ada film tentang kitab Exodus zaman dulu itu gambarannya salah Bapak Ibu. Gambaran yang benar orang Israel keluar dari Mesir Alkitab itu menuliskan mereka semuanya sehat tidak ada yang sakit. Mereka semuanya sehat kondisinya itu jadi salah kalau digambarkan yang tua bongkok pakaiannya compang-camping itu mengacok penuh penderitaan kayak keluar dari karena perbudakan jadi bajunya digambarkan compang-camping salah total Bapak Ibu lihat ayat 36 mereka keluar dari Mesir itu kayak raya abundantly dengarkan saya mau kita bisa melihat ini bahwa dua tahun ini kita seperti ada di Mesir tetapi dengarkan baik-baik dari Mesir aku memanggil anakku dari Mesir juru selamat itu dipanggil dari Mesir saudara dan saya keluar seperti keluaran 12 ayat 36 something good is coming from Egypt something good is coming from this year something good is coming from this year dan kita akan masuk seperti orang Israel yang keluar dari Mesir bukan dalam kondisi bongkok-bongkok bukan dalam kondisi pakaian compang-camping kita keluar dari Mesir yes kita masuk 2022 kita dalam kondisi sehat kita dalam kondisi diberkati berlimpah-limpah kita bawa banyak blessing Tuhan bukan 2022 nya sekarang kita sudah bawa saat ini juga amin Anda bisa lihat ini saya tidak mau kita itu salah kata menunggu mujizatnya 2022 bulan apa burut tidak tahu hoki-hokian kalau hoki ya awal tahun sudah dapat kalau kurang hoki pertengahan tahun paling tidak hoki Desember tahun depan aduh jilaka saya tidak mau kita punya mental seperti itu mari kita punya iman something good sudah kita pegang sekarang kita bawa keluar dari Mesir 2021 ini amin kita akan masuk 2022 open hand abundantly in the midst of chaos apa yang akan terjadi di tahun depan itu tidak akan ngaruh ke kita karena apa kita sudah bawa banyak perbekalan amin saudara kita sudah bawa banyak perbekalan dan lihat bagaimana Nazaret bagaimana dengan Nazaret saudara bukankah seperti saya bilang tempat yang kurang punya reputasi bagus tapi Yesus justru dibesarkan di Nazaret Yesus bertumbuh di Nazaret Yesus growing Anda tahu bagaimana Yesus growing kita mengatakan begini anak itu bertumbuh makin lama makin disukai oleh Tuhan dan oleh manusia dimana di Nazaret kota berjinahan kota yang dikenal sebagai kota kurang bagus saya gak tahu kalau di New York tapi kalau mungkin kalau di Belanda itu namanya red light ya kalau Jawa Timur dulu dulu sekarang udah enggak dulu terkenalnya kalau seringkali bawa cewek nakal itu ke trepes dulu kalau daerah Surabaya ada yang doli ya kan something good datang dari Nazaret Yesus makin disukai Tuhan makin disukai oleh manusia saya berdoa meninggalkan tahun 2021 dari tempat yang gelap kita makin menerima favor Tuhan disukai Tuhan menerima favor dari manusia kita berjalan makin hari makin kuat makin diberkati makin menang makin luar biasa jangan tunggu dengan ekspektasi mudah-mudahan 2022 something good will be coming no something good sudah kita pegang di tangan from the dark places selama dua tahun ini dari Bad Lehem dari Nazaret dari Masih saya mau kita percaya saat ini juga dengan iman katakan pada diri kita masing-masing mari sama-sama katakan something good is coming from this year something good is coming from this year not next year this year it's already in my hand something good is coming from this year Amen Bapak Ibu kadang kita pikir tempat itu jelek tapi sesuatu bagus sedang kita terima Amen kadang-kadang kita itu berpikir bahwa tempat yang bagus better place is a better future tidak di kamus Tuhan tidak demikian tidak berarti sesuatu yang besar pasti lebih bagus seringkali kita meremehkan sesuatu yang tidak populer sesuatu yang tidak enak sesuatu yang kecil justru akan mendatangkan something greater sesuatu yang sangat besar di grafik kita mungkin melihat angka financial penurunan Anda jangan pernah memandang dengan cara salah lihat baik-baik Bethlehem Mesir Nasarani tempat yang tidak pernah diharapkan tetapi sesuatu yang dahsyat keluar dari tempat yang tidak diharapkan amin Bapak Ibu kita hadapin tahun 2022 dengan optimis satu hari lagi bagi teman-teman di Amerika Anda masih punya satu hari lagi untuk membenahi mental kita don't wait sampai tahun selanjutnya sesuatu yang baik datang dari tahun ini sesuatu yang baik datang dari tahun ini kalau kita bisa melihat ini kita akan punya iman lebih kuat dan ketika iman kita lebih kuat 2022 sungguh akan makin lebih menggila open hand in the midst of chaos tangan terbuka secara berlimpah-limpah dijelaskan bahwa setiap kali kata open hand muncul tangan Tuhan terbuka itu selalu berbicara tentang Tuhan memberi generously generously dengan sangat bermurah-murah murah-murah hati amin sangat bermurah hati jangan keluar dari Mesir dengan membungku dengan pakaian compang-campur that's not the view bukan itu gambaran yang sebenarnya ketika mereka keluar dari Mesir mereka kaya mereka kuat mereka sehat amin dan saya sudah memperlengkapi saudara beberapa waktu yang lalu jangan isi tahun 2022 dengan failure yang dilakukan oleh orang Israel bahwa mereka banyak ngomel banyak berontak mereka mereka lupa treasure yang mereka sudah bawa dari Mesir if if God can provide them with so much treasure so easy for God to provide them with food amen Terima dengan percaya Bapak Ibu. Tinggalkan satu hari ini, siapkan mental saudara. Ingat, Anda berjalan keluar dari Mesir. Anda berjalan keluar dari Mesir, membawa banyak yang bagus. Bethlehem, jurus lama. Nasaret, makin lama, makin disukai. Oleh Tuhan dan manusia. Kita masuk tahun 2022, sudah menang. Amen. Belum masuk 2022, tapi kita sudah menang sebetulnya. Kita sudah menang. Kita sudah menang. Kita sudah menang. Amen. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya. Kami percaya Tuhan. Bukan menunggu tahun 2022. Tapi saat ini juga, sesuatu yang luar biasa. Sudah ada di tangan kami. Sudah ada di tangan kami. Hanya karena kami melihat grafik sedang turun. Bukan berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tetapi kami melihat sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dan sudah terjadi di tangan kami. Terima kasih Bapak. Biar mesej ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Menterai kanlah Tuhan. Firman. Menjadi berkat bagi anak-anakmu. Di BMC New York. Sehingga mereka masuk 2022. Mereka bukan berharap pertengahan tahun. Awal tahun. Tapi sekarang. Kami semua sudah mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Blessing-Mu yang berlimpah-limpah-limpah. Your open hand generously. Provide for them Lord. Abundantly Lord. In Jesus name. Thank you so much Father. Terima kasih Bapak. Bagi-Mu segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amen. Bagi-Mu segala kemuliaan selama-lamanya.